Kalau bicara tentang kasih karunia, maka saudara dan saya harus sadar bahwa Allah yang memberi tidak wajib memberi. Dan saudara yang menerima tidak pernah berhak untuk menerima. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya adalah orang yang tidak layak. Pada saat saudara menyadari bahwa saya tidak layak dan semua yang saya dapat ini adalah berdasarkan kasih karunia, saudara nggak akan jadi orang hitungan. Nggak akan ngitung-ngitung, aduh saya ini udah begini, saya udah lakukan ini, saya kurang rajin apanya. Kenapa Tuhan? Nah itu hitungan, itu masih mentalitas orang upahan. Makanya saya lihat begini, orang suka lebih banyak berbicara tentang ketidaklayakan, yaitu sebelum dia berbicara tentang konteks sebelum orang terima Tuhan Yesus sebagai jurus selamat. Jadi dibilang, aduh kita ini tidak layak, maka Tuhan menyelamat kita, sungguh kita ini tidak layak, saya sungguh kurang ajar, sungguh pokoknya segala macam begitu, saudara ya. Saya tidak layak. Saudara, lalu berpikir bahwa setelah saya terima Tuhan Yesus, saya jadi layak. Nggak pernah, saudara. Saudara dan saya itu tidak pernah menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Saudara dan saya ini bisa hadir di hadapan Tuhan, itu karena anugerah, karena kasih karunia. Saya ini tidak pernah layak. Kalau saudara dan saya tetap menempatkan diri adalah orang yang tidak layak, saudara akan menyadari bahwa kalau saya bisa begini, makanya kenapa Paulus bilang semua sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Dia sekali tidak merasa bahwa Tuhan saya berhak dong atas duri ini, saya layak dong, sudah dilayakkan. Enggak, saudara. Saudara dan saya itu dimungkinkan dari orang berdosa menjadi orang kudus. Orang berdosa itu artinya kan menyeleweng dosa itu ya, tidak kena sasaran. Orang kudus itu orang ini khususkan kebalik untuk Tuhan, dan menghususkan diri untuk Tuhan. Nah ini semua anugerah. Ini adalah karena saya tidak layak. Jadi kita tidak akan merasa, oh karena saya sih mau percaya saya lebih baik. Tidak ada. Nah pada waktu di dalam proses, kita disiplin rohani, formasi spiritualitas, disebutnya kita merawat diri, membiarkan diri dibentuk, dijadikan oleh Tuhan menjadi yang Tuhan mau, terserah Tuhan bagaimana. Itu juga harus di dalam, kita sadar saya tidak layak. Saya sungguh anugerah kalau Tuhan kok masih mengakui saya sebagai anakan itu yang dikatakan di Ibrani. Bayangkan saudara kalau saudara bandingkan dengan Matius fasal yang ke-7. Di Matius fasal yang ke-7 kan berbicara tentang Nabi palsu, ya konteksnya. Di mana Tuhan kan bilang kalau pohonnya baik, biasanya buahnya baik. Tapi kenyataannya ada yang kelihatannya, cuman kelihatannya saudara buahnya baik, tapi ternyata enggak. Nah orang itu adalah orang yang kaya apa? Ini adalah orang yang sering sebut-sebut sama Tuhan, bahkan mengusir setan demi nama Tuhan, bahkan menyampaikan, bernubat itu artinya menyampaikan firman Tuhan, lalu mengadakan berbagai macam muzizat demi nama Tuhan. Sampai di depan Tuhan, Tuhan bilang apa? Saya enggak kenal kamu. Artinya apa? Saya enggak ada hubungan apa-apa sama kamu. Nah jadi kita lihat saudara, tidak sembarang orang bisa sebut diri anak Tuhan. Tidak sembarang orang bisa sebut bahwa dia adalah putusan Tuhan, hamba Tuhan, murid Tuhan, enggak sembarang saudara. Kita ngaku-ngaku anak Tuhan, Tuhan bilang enggak, saya enggak kenal kamu. Tapi pada saat kasih karunia anugerah itu sudah diberikan kepada saudara dan saya, kitanya yang kurang hajar, yang masih suka jatuh kan saudara ya, yang kita kadang masih jatuh ke dalam dosa, itu kitanya Tuhan bilang, karena kamu anak, bayangin saudara, kita yang kurang ajar, kita tetap disebut, diakui sama Tuhan, karena kamu anak, makanya saya akan hajar artinya di disiplin secara kelahan. Di mana roh kudus dijanjikan akan terus menyertai kita, mengingatkan kita, mengajak kita untuk kembali, memperbarui kita. Itu akan terus bekerja dalam kehidupan. Itu luar biasa saudara. Suatu anugerah, kita enggak layak sekarang saudara dan saya. Siapa yang berani bilang bahwa kita sekarang terus hidup fokus kepada Tuhan. Wah, kita ini seringkali begitu, kita selesai zoom ini, lalu masuk ke dunia nyata, sudah hilang deh Tuhannya. Padahal Tuhan ingin kita terus bergaul dengan dia. Nah, saudara, pertumbuhan dari bayi, kita menjadi dewasa, rohani. Itu pun karena Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, jadi ingat saudara yang menjadi cross leader ini, ya saudara ya, ingat Tuhan bilang apa? Ada yang menanam, ada yang menyiram, yang memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Tuhan.